selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sebelum kita masuk kepada bioplastik mungkin pada kita semua sudah mengenal istilah plastik sebagai umumnya plastik atau yang kita kenal sebagai petrochemical atau fossil plastic are made of fossil feedstock like petroleum and natural gas which has taken millions of years to be formed jadi plastik yang selama ini kita kenal sehari-hari ya sebut saja ada plastik kemasang produk pangan ataupun juga ada botol minuman ataupun juga kemasan misalnya pada parfum kemasan pada kelompok bedak ataupun juga kemasan lainnya plastik yang kita kenal sehari-hari tersebut termasuk juga plastik misalnya dalam pemutus snek makanan ini adalah jenis plastik yang diproduksi oleh industri dan menggunakan bahan dasarnya berupa petroleum jadi minyak bumi ataupun gas alam dimana saat ini sejumlah 7% dari petroleum atau minyak bumi itu dikonversikan menjadi plastik ini sumber data dari European Bioplastik tahun 2015 jenis-jenis plastik berdasarkan dari bahan bakar fosil ini misalnya adalah polietilen atau kita kenal dengan plastik PE itu biasanya kita kenal sebagai plastik tipis seperti ini kemudian ada polipropilen ini yang kita sering banyak pakai untuk di produk-produk pangan biasanya di ujung belakangnya ada tulisannya PP kodenya 5 kemudian juga ada polietilen teretalan ini adalah kelompok yang biasa kita temui PET di botol minuman apa sekali minum seperti saya benar ya seperti aqua, cleo atau kelompok-kelompok minuman lainnya begitu juga dengan polistiren kalau polistiren ini adalah kelompoknya untuk stereofoam dan juga jenis-jenis lainnya nah jadi sebenarnya plastik sendiri itu adalah merupakan polimer seperti namanya polietilen berarti itu poli atau banyak dari kelompok gas etilen seperti pada gambar di sebelah kanan ini ada sebuah gambar etilen etilen itu adalah C2H4 etilen yang bergabung dengan sesama etilennya membentuk polimer ini kemudian kita kenal dengan istilah polietilen polimerisasi adalah reaksi dasar yang digunakan dalam pembentukan plastik dimana dari satu monomer yaitu etilen bergabung dengan monomer-monomer lainnya membentuk satu kelompok besar yang kita kenal dengan sebutan sebagai polietilen atau polimer nah polimer sendiri yang merupakan kelompok besar ini sebenarnya tidak hanya plastik tetapi ternyata ada juga jenis-jenis natural polimer dan juga sintetik polimer kalau kalian masih ingat di mata kuliah satpros karena basicnya dari mata kuliah patgul ini adalah satpros kita mengenal bahwa yang namanya protein juga polimer dari asam amino kita mengenal yang namanya karbohidrat atau polisakarida adalah polimer dari monosakarida atau sakarida nah secara umum kalau yang namanya natural polimer itu berarti polimer yang memang berasal dari bahan alam yang memang sudah naturally ada di alam seperti apa contohnya? ini pertama ada karet jadi karet ini merupakan natural polimer yang banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kemudian ada wool kemudian ada wood wood ini adalah kayu termasuk silk sutra kemudian juga paper itu juga merupakan contoh-contoh natural polimer ada pun apa yang terkelompok kategori sintetik polimer nah sintetik polimer ini seperti polistiren ini yang saya katakan atau misalnya tadi sterofoam kemudian nilon ini yang banyak dipakai di rumput sorry bukan rumput Jepang banyak dipakai di tali tampar polipropilen tadi saya sebutkan banyak dipakai di botol-botol makanan kelompok silikon juga sekarang banyak dikembangkan dan juga kelompok polietilen nah our present society is completely dependent on the synthetic polymers the major product of which is plastic sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita saat ini hampir semuanya menggunakan plastik sebagai komponennya kalau yang saya sebutkan benda-benda tadi adalah tempat untuk kemasang pangan tempat untuk kosmetik kalau sadar tidak sadar laptop kalian hp kalian itu semua pasti ada komponen plastiknya ya kipas angin magic comb semua hampir peralatan yang kalian gunakan itu semuanya pasti mengandung komponen plastik jadi plastik ini memang suatu kebutuhan yang cukup wajib harus ada di hampir semua peralatan atau benda yang kita gunakan sehari-hari tetapi ternyata plastik ini menimbulkan permasalahan atau pollution seperti yang kita ketahui saat ini banyak isu terkait bahwa plastik itu sulit diurai plastik itu baru bisa diurai setelah setelah sekian 10 tahun dan ternyata plastik itu bisa bahkan ada makhluk hidup karena kita juga mengajar wasling ya saya bahkan ada video ketika domba-domba atau sapi yang ada di India yaitu keracunan kenapa? karena dia makan plastik yang banyak di rumput kering dimana kalau hewan kan tidak bisa membedakan ini mungkin rumput mana ini plastik begitu pula dengan burung-burung di antartika yang ternyata kita tahu bahwa sampah itu sebenarnya bermuaranya adalah ke laut ketika ke laut dengan adanya arus panas dan arus dingin biasanya akan bermuara ke ujung kutub utara ataupun ujung kutub selatan mungkin di kutub tidak ada manusia tapi ingat di sana banyak biota-biota lain seperti hewan-hewan nah ternyata kalau dilihat ternyata ada juga gumpalan penua-penua sampah kalau di lautan jadi semuanya adalah isinya plastik jadi belum lagi masalah plastik yang kemudian oke tidak ke laut tapi di tanah nah kalian sekarang juga banyak menemui lahan-lahan yang hilangkan kesuburannya karena adanya pembuangan sampah plastik atau kalau kalian boleh lihat saja lahan yang sudah pernah jadi TPS tanpa pembuangan sampah pasti itu kesuburannya yang berkurang sedangkan kita tahu pertumbuhan penduduk kita semakin tinggi kebutuhan tanah untuk produksi pertanian bahkan juga untuk tempat tinggal semakin berkurang makanya jelas plastik ini merupakan komponen yang dibutuhkan tetapi juga harus kita tangani dengan tepat karena kalau tidak dia bisa menyebabkan permasalahan kita yaitu pollution tadi nah apakah solusi yang bisa kita teratkan untuk menangani permasalahan plastik yang memang kita butuhkan tapi juga ternyata memiliki efek negatif yang pertama mungkin kita hampir kenal semuanya adalah menerapkan konsep kehidupan 3R apa itu 3R reuse reduce dan recycle apakah itu reuse penggunaan kembali tanpa mengubah wujudnya jadi paling simple biasanya oh habis minum dari botol ya botol pt netol sejenis kemasang lainnya daripada langsung kita buang bisa kita manfaatkan bisa kita buka kita jadikan pas pengat itu adalah reuse kita manfaatkan ulang tanpa harus mengubah bentuknya kemudian yang kedua adalah reduce coba kurangi memang penggunaan plastik jadi daripada kita beli di kantin sehingga kita beli di kantin berarti kita pakai apa stereofoam atau kita pakai kemasang kertas minyak ataupun senoplastik lebih baik kita gunakan kita mengurangi penggunanya dengan membawa botol sendiri di rumah nah guys pengurangi membeli minum atau mau dimakan di luar dengan membawa bentuk atau makanan dari rumah itu bagian dari reduce kemudian yang ketiga adalah recycle recycle ini adalah pemanfaatan ulang dengan mengubah bentuknya misalnya salah satunya sekarang kita banyak mendapati kita mau bikin hiasan dari plastik bekas atau misalnya kita bikin tas belanja dari plastik bekas dan sebagainya jadi kita manfaatkan ulang plastik-plastik yang sudah kita pakai menjadi bentuk wujud lainnya tetapi ternyata ada masalah walaupun ada solusi ternyata tetap masih timbul masalah masalahnya apa problem related to recycling pertama adalah costnya jadi recycling itu ternyata tidak mudah untuk mengubah begitu saja kita manfaatkan tapi pasti ada upah yang harus dikeluarkan kemudian segregation artinya besarannya juga tidak bisa kecil karena kalau kecil costnya tinggi sama sekali tidak efisien dan efektif gitu pula dengan property deterioration jadi ada juga hal-hal yang terkait kerusakannya yang tidak bisa kita tangani dengan recycling jadi ini ada informasi recycling offers an alternative but it is not so easy produk made from recycled plastic will hold together only if kata if only ini made from plastic of the same type nah ini permasalahannya sekarang juga banyak isu misalnya bukan isu sih memang salah satunya adalah saya sebut merek ya perusahaan besar minuman aqua itu sekarang menerapkan dia memproduksi botol 1,5 liter itu menggunakan recycling plastic jadi dia menggunakan botol plastik bekas yang kemudian diolah sehingga dihasilkan biji plastik yang utama terus kemudian baru diolah lagi nah tetapi permasalahannya jika plastik tersebut tercampur dan sebagainya sehingga yang mungkin harusnya adalah PT atau PP dengan nilai tertentu tercampur dengan sesama PT atau LDPE atau HDPE maka itu tidak akan bisa biji-biji plastik yang dihasilkan tadi tidak akan bisa terproses ulang untuk dijadikan plastik utuh yang bagus kualitasnya jadi recycling ini memang bisa kita manfaatkan ulang kita bisa lakukan tetapi tadi collecting costnya sama segregation costnya cukup tinggi makanya mungkin kalau sekarang kalian dengar banyak juga isu yang mulai sekarang diterapkan di rumah-rumah kalian itu mulai untuk menerapkan bank sampah karena salah satunya ini walaupun kita mau membuat recycling tetap kita pisahkan dan sebagainya tapi kalau kita recycling tapi kita tidak pisahkan dengan efisien dan efektif itu akan menjadi hal yang tidak berhasil lebih lanjutnya kenapa sih hal yang terjadi karena because various plastic pipes have different melting point recycling a mixture of plastic is not possible prinsip bahan kimia pengolahan industri kimia jadi kalau kita memasukkan produk yang memang dia utuh kontinus dan bagus pasti itu harus juga dari karakter produknya sama dan pun kalau dia karakternya berbeda apalagi utamanya di sini jala point utamanya the melting point pasti nanti produk plastic yang dihasilkan kurang memuaskan oleh karena itu selain opsi selain K3R itu ada opsi lain yang mungkin bisa kita pakai penanganan permasalahan kebutuhan plastik yang semakin tinggi begitu pula dengan permasalahan lingkungannya yaitu menggunakan bioplastik apa sih sebenarnya bioplastik ini jadi kalau kita lihat istilahnya kan adalah bioplastik berarti plastik dari bahan alami bioplastik is a type of biodegradable plastic derived from biological substance rather than petroleum ini definisi sederhananya jadi bioplastik adalah tipe plastik yang dapat terdegradasi biodegradable berarti terdegradasi oleh makhluk hidup dimana dia dibuat dari biological substance jadi dibuat dari bahan alami bukan dari petroleum kata kunci utama disini adalah degradable bio jadi dia bisa terdegradasi secara alami degradable sendiri itu sebenarnya tidak hanya dengan bio bisa dengan physically degradable chemical degradable tapi memang karena kita tahu pengolahan plastik disini lebih banyaknya dia dibuang jarang diproses ulang dipanaskan maka kita harapkan kalau dia jadi limbah limbah itu tidak kemudian mencemari lingkungan sehingga disini adalah biodegradable plastik dan ada tambah lagi nih biological substance jadi dia memang dari bahan alami bukan dari petroleum yang memang semakin langka why it has to be a bioplastic first potentially a much lower carbon footprint jadi pasti dengan penggunaan bioplastic kita bisa menurunkan jumlah karbon yang kita pakai dimana kalau nanti karbon yang terlalu banyak kita pakai salah satu efeknya adalah pasti setelah terdegradasi utamanya hasilnya adalah CO2 dan kita tahu bahwa bumi kita juga sekarang mengalami masalah terkait peningkatan jumlah CO2 yang menyebabkan kondisi pemanasan global kemudian juga ternyata bioplastic ini dalam prosesnya lower energy cost in manufacture jadi kalau pada pembuatan plastik dengan bahan dasar petroleum prosesnya memang membutuhkan energi yang sangat tinggi mulai dari fraksinasinya sampai kemudian proses polimerisasinya dan seterusnya tetapi kalau dia pakai bioplastik di mana dia menggunakan biological substance biasanya dia akan saya jelaskan berikutnya dia bahannya sudah alami sejak awal jadi tidak banyak terlalu proses yang terjadi ke dalamnya kemudian yang pasti kita mengurangi penggunaan minyak bumia semakin langka scarce crude oil kemudian disini reduction in litter and improve compost stability jadi jumlah limbah dan sampah akan juga turun kemudian juga meningkatkan kemampuan untuk dikomposkan jadi nanti bisa dimanfaatkan ulang salah satunya bisa menjadi compost serta improve acceptability in many households kenapa? karena memang saat ini yang kita tahu semua bahwa tren yang berlaku saat ini adalah tren alami jadi kalau kita memanfaatkan bioplastik otomatis pasti ini juga masyarakat kita pasti sangat menyenangkan hal ini jadi ini yang terjadi saat ini posisinya jadi kita sudah mulai menghindari kalau menjadi jenis kelompok PVC PU PVC itu adalah polifinylkorida ini dulu yang banyak dipakai untuk pipa sekarang kalau kalian lihat sponsor di pipa jarang yang dia klaimkan sebagai PVC kemudian juga poliuretan ini sudah sudah hampir tidak ada digunakan polistiren kemudian juga ABS acetronitril botanistiren atau juga polikarbonat PET masih banyak digunakan at least ini bolehlah sekarang ini adalah tiga kelompok yang memang masih abundant yang masih kita pakai karena kita belum bisa nemu yang efektif efisien penghati dan sebenarnya mereka berkelompok tengah ini not really dangerous comparing to the previous one jadi masih banyak kita pakai polietilene tereftalat polietilene sendiri ataupun poliprethilene tapi sekarang juga mulai banyak kecenderungan untuk menggunakan ini biobased plastik nah terkait sekarang kita akan masuk yang kedua sebelum masuk yang kedua ini saya akan jelas sebelum masuk yang ini sedikit tambahannya jadi kalau kita bahas bioplastik itu ada beberapa jenis jadi ini dibagi yang bagian kelompok ini adalah dia yang biobased jadi berasal dari bahan alami ada yang yang kebagian bawah disini adalah fosil based dibuat dari tadi petroleum atau minyak bumi dimana masing-masing biobased ataupun fosil based itu ternyata bisa ada yang bersifat non-degradable ada juga yang bersifat biodegradable jadi ternyata ada juga plastik yang dari petroleum yang dari minyak bumi yang ternyata bisa didegradasi biodegradable jadi kalau kita kelompokkan nanti akan ketemu empat kelompok konvensional plastik ini contohnya PE PP PT ini yang fosil based dan dia non-biodegradable ingat non-biodegradable itu maksudnya bukan berarti dia akan selamanya akan tetap berupa plastik no dia bisa terdegradasi tetapi tidak oleh makhluk hidup tetapi mungkin karena faktor panas faktor fisik atau kimia dimana biasanya memang kalau fisikly atau chemically degradable itu memang membutuhkan waktu lebih lama ketimbang kita prinsipnya adalah biodegradable seperti yang saya jelaskan biasanya kalau kita pakai mikroba kita mau bikin susu terfermentasi yoghurt cuma butuh waktu sekian jam tapi kalau dengan chemical itu butuh panas yang tinggi dan atalis yang banyak dan sebagainya sedangkan itu kalau di alamiah itu sulit didapatkan jadi ini ada konvensional plastik dimana dia sifatnya adalah fossil based yang non-degradable ada hukum berikutnya ada juga fossil based tapi dia sifatnya adalah biodegradable contohnya apa disini adalah PBAT dan PGL ini jenis plastik baru yang dia bisa terdegradasi kemudian ada juga yang sifatnya adalah biobased tapi dia ternyata non-biodegradable disini contohnya adalah biobased PE PET PA dan juga PTT nah sekarang juga yang yang mungkin kalian banyak dengar adalah yang ini dua kelompok yang ini karena memang ini yang memang cukup banyak dikembangkan dan ya sekalian kalau dulunya yang paling banyak adalah conventional plastic ya sudah ini kalau sekarang ya sudah jangan setengah-setengah kalau mau biodegradable dan biobased ya kita cari semuanya jadi yang sekarang banyak dan tren ini adalah yang biodegradable biobased seperti adalah PLA polylipic acid PHA polyhidroxy kemudian ada PBS dan juga ini starch blend jadi ini sebenarnya plastik itu bisa kita kelompokkan jadi empat ini oke atau disini juga masih penggelolongan lagi jadi seperti yang saya sebutkan tadi bisa biobased bisa petrochemical dimana bisa non-degradable atau biodegradable tapi sebenarnya bisa juga ini partly biobased jadi tidak real semuanya dari alam tapi mungkin masih ada campuran misalnya ini biopet PTT ini non-biodegradable atau disini sebenarnya starch blend itu sebenarnya bukan biobased karena ya memang secara alami sudah ada di alam cuma kita tinggal membuat bentuknya saja kalau dulunya starch kan pati kan ada di singkong gitu nah sekarang kita tinggal urut bentuknya sehingga jadi plastik sedangkan kalau kayak PLA PHA atau cellulofen itu kan dia bahannya dari leptik esik yang memang alami lalu kita rajut jadi beda kalau starch blend itu memang sudah ready kita tinggal ubah bentuknya tapi PLA itu dari alam yang kemudian kita olah nah terkait apakah dia termasuk biobased atau biodegradable ini ada beberapa definisi jadi biobased is defined in European standard EN 16575 jadi ini adalah kalau di Eropa itu namanya EN standard kalau di kita kayak SNI didefinisikan sebagai derived from biomass jadi biobased intinya berasal dari mahluk hidup atau biomass ini biomass is material of biological origin excluding material embedded in geological formation and or fossilized jadi semua dari bahan dari biologi atau mahluk hidup kecuali yang sudah terbentuk karena adanya formasi ada perubahan biologi panas bumi atau yang kita atau fosil kecuali minyak bumi jadi examples kind of the biobased product are paper and wood jadi contohnya adalah paper dan wood itu berasal plastik such as PLA whose building flocks are produced from sugar jadi sebenarnya PLA polyelectric acid itu dibuat sebenarnya dari gula jadi itu juga contoh dari biobased nah biodegradable sendiri seperti apa saya katakan tadi sebelumnya di awal ya biodegradable materials are materials that can be broken down by microorganism jadi inti kunci utamanya biodegradable bisa terdegredasi oleh mikroba into water so they are degraded into water naturally occurring gas like carbon dioxide methan CH4 and also biomass in example growth of the microorganism population atau yang kita kenal yang personasinya adalah unsur hara jadi ketika terdegradasi oleh makhluk hidup bahan tersebut yang dikatakan biodegradable akan pecah menjadi apa jadi air karbon diaksida metan ataupun unsur hara lainnya so biodegradability depends strongly walaupun memang oleh makhluk hidup tetap strongly depended by environmental condition such as temperatur semakin tinggi suhunya biasanya proses degradasi akan semakin cepat kemudian disini ada presence of organism of course bio and then presence of oxygen and also water so both the biodegradability and the degradation rate of biodegradable plastic product might be different in soil jadi ini on soil in humid or dry climate in surface water in marine water or in the human made system like composting industrial composting or anaerobic disk gas jadi kalau nanti sebenarnya bagian terakhir kalau kita membahas biodegradable itu ujinya seperti apa itu juga harus disesuaikan karena kondisi proses degradasi itu selain memang ya makhluk hidupnya kan beda-beda yang di dalam air di atas air yang suhu climate change apa iklimnya panas yang dingin yang lembab seperti Indonesia atau luar negeri ataupun jenis airnya pengaruh juga air garam atau air sungai termasuk juga kalau yang kita usahakan dalam manusia upayakan seperti proses pengkomposan ataupun pengkomposan oleh industri jadi masih sangat luas sekali memang keilmuan terkait bioplastik selain sifatnya harus biobased sama biodegradable nah tadi sudah saya menyebutkan terkait compostable jadi compostable ini adalah material that break down at composting condition compost compliance with AN 13 432 apa sih 13 342 jadi requirement for packing recoverable through composting and biodegradation jadi tes-tes yang harus dilakukan tes came and evaluation criteria for the final acceptance of packaging jadi didasarkan pada aturan ini European standar 13 432 ini sebenarnya biodegradable plastik ini juga merupakan material industri yang bisa kita kategorikan bisa teruraikan atau compostable ini berdasarkan aturan tersebut packing plastic can only become compostable if it is demonstrate that first the packaging material and its relevant organic compound higher than 1% are naturally biodegradable jadi pertama pasti dibuat dari komponen organik dan pasti jumlahnya besar jadi komponen organiknya gak bulanya cuma 2% higher than 1% this integration of the packaging materials takes place in a composting process for organic waste within a certain time jadi ada proses degradasinya itu memang pada waktu tertentu bukan pada waktu tertentu the packaging material has no negative effect on the composting process jadi tidak ada pengaruh buruk terhadap proses composting nya the quality of compost is not negatively influenced by the packaging material jadi proses compost penguarannya nanti juga selain tidak mempengaruhi proses juga tidak hasilnya misalnya dihasilkan CO2 CO2 tidak mempengaruhi Pkg materi tidak tidak korelasi ini syarat-syaratnya kalau kita ngomong bioplastik selain biodegradable biobased juga biasanya adalah compostable kalau sebelum kita mengklaim bahwa plastik termasuk kelompoknya biodegradable plastik atau sebagainya biasanya ada standar yang harus dipenuhi ini standar-standar secara internasional yang harus dipenuhi oleh plastik itu sebelum diklaimkan sebagai biodegradable ini misalnya dari Amerika AS4736 2006 terkait biodegradable plastik kemudian ada ISTM standard testing method for determining aerobic biodegradation kemudian ada juga disini EM tadi saya sebutkan European standard atau ISO international standard jadi ini metode ensuring the oxygen demand jadi berapa banyak oksigen yang diperlukan untuk menguraikan plastiknya secara anaerobic kemudian juga ada AFNOR ini dari New Zealand Afrika requirement and test method jadi pasti ada aturan yang diterapkan di negara tersebut atau juga lembaga-lembaga yang harus diakui untuk menunjukkan bahwa memang plastik tersebut sudah memiliki kemampuan biodegradable yang tepat dan juga bioplasik tersebut nah biasanya kalau plastik tersebut memang sudah melompoknya bioplasik mereka pada kemangsannya akan punya simbolnya termasuk kalau kalian lihat kemasannya produk biasanya di bawahnya ini contohnya ini ada HDPE nah jadi kalau dia sifatnya seperti ini ini kan berarti dia dibuatnya dari tadi fosil tadi nah kalau dia yang dia dari bioplastik yang dia simpatnya biodegradable ini adalah contoh-contoh dari simbol-simbol yang banyak dipakai di luar negeri kalau di Indonesia mungkin belum banyak ini ada oke compost dia jadi unsur harata lama bisa biasanya biasanya ada simbol-simbol yang spesifik 100% biobased nah ini contoh sampel contoh logo yang menggambarkan bahwa memang bioplastik ini adalah bioplastik yang dia dibuat dari bahan bio tadi dan bisa terdegradasi oke itu mungkin untuk sesi yang pertama kita lanjutkan untuk yang sesi kedua terima kasih selamat menikmati